hai hai assalamualaikum balik lagi di video aku ya Bunda jadi ini tuh malam-malam ini ceritanya ayahnya udah pulang kerja tapi dia mau potong rambut katanya dan ayahnya Gesa tuh WA kalau mau ikut potong rambut nggak nah dedenya mau dipotong rambutnya dan disini Gesa mau mau dipotong rambutnya dan ini ayahnya lagi dipotong rambutnya dan aku nyusul karena deket dari rumah ini disini ayahnya Gesa udah selesai potong rambut dan ini gantian Gesanya yang potong rambut dan disini anakku petong rambut sambil dipangku ayahnya terus sambil nonton HP karena kalau enggak sambil nonton HP tuh dia biasanya suka enggak mau dan dia rewel ini sini dia anteng karena sambil nonton Hai sekarang mungkin dia udah terbiasa karena udah gede juga jadi kalau petong rambut itu enggak pernah nangis kalau dulu tuh pas masih kecil kalau petong rambut itu dia pasti nangis-nangis Hai sampai gejar-gejar dan sekarang udah gede jadinya udah pinter petong rambutnya sambil nonton anteng ini tuh aku bikin video tuh sekitar udah hampir seminggu dan baru aku edit ini lanjut besok paginya ya besok paginya aku mulai beres-beres seperti biasa ini udah beli sayur aku nan ini mau beresin meja disini ini berantakan banget udah ada nasi sisa semalam tuh sedang mangkok kotor sama wajan juga di meja nah semalam aku males banget beres-beres jadi ini pagi-pagi baru aku beresin ini bisa ada pisang satu tuh bekas semalam wajan pun ada disini ini tuh 2 semalam aku tuh lupa ya kemarinnya aku masak apa terus malamnya aku makan selesai makan tuh enggak aku beres-beresin disini ini lanjut aku beresi ngelap-ngelap magicom karena ada sisa-sisa nasi gitu dan disini tuh di meja tuh kalau misalkan si ada nasi itu semutnya tuh banyak banget makanya gue kalau malam itu kalau nasinya dicabut itu pasti si nasi itu aku masukin kulkas terus paginya itu aku kukus jadi nggak dicolokin di lagi magicom lagi ini aku lagi ngelap-ngelap magicom terus di bolongan ini tuh suka ada nasi-nasi suka banyak semutnya gitu aku bayang ngelap-ngelap meja ini tuh ceritanya meja buat naruh tempat makan-makan gitu ini lanjut aku mau beresin belanjaan disini tuh aku beli apa tuh tadi tuh beli makroni goreng gitu kurang sayur itu segitu 2000 terus beli cabe juga aku disini tuh rencananya mau bikin ini mau masak ceker mercon aku juga beli agar-agar ini aku mau bikin agar-agar buat anakku karena aku tuh lagi seneng banget sama namanya agar-agar aku disini beli ceker itu seprapat karena aku masih punya ceker tuh di dalam kulkas dan ini ceker ini mau aku campurin sama yang udah ada di tempat itu dan makanya aku beli cuma seprapat gitu nah sini cekernya gede-gede banget aku beli ceker seprapat kalau nggak salah itu 8000 terus aku juga disitu beli ikan kan apa ya namanya buat anakku karena anakku nggak makan pedas lanjut aku mentik-mentikin si cabenya dan videonya aku potong dan ini aku lagi nyuci ikan ini ikan bawal ya beli ikan bawal lanjut habis nyuci ikan bawal aku nyuci piring handisnya piringnya lumayan banyak-banyak yang kotor disini posisinya tuh lagi hujan hujannya sih emang nggak terlalu gede cuma grims tapi awet banget ya aku udah selesai nyuci piring ini aku mau nyiram-nyiram si tempat cucian piring karena kalau nggak di em terus nggak disikat-sikat gitu suka licin gitu kan ini sambil gerimis-gerimis gitu lanjut aku kasih eh apa namanya rinso mau aku sikat karena disini aku lagi nggak punya sabun colak jadi aku pakai rinso aja aku sikat-sikat dulu lantai nya karena biar nggak licin sekarang di sini tempat cuci piring tempat cuci baju aku nyuci baju nyuci piring itu di sini lanjut ini di bawah embernya aku geser-geser dulu embernya dan ini aku siramin terus aku seroknya disini tuh aku pakai serokan gitu biar airnya ngalir karena kalau nggak diserok dia nggak ngalir sendiri gitu ini lanjut aku habis beresin lantai terus aku mau masak agar-agar ini tuh agar-agar nya kalau nggak salah ya aku beli ini aku tambahin gula gulanya dua sendok lanjut ini si agar-agar nya udah mendidih udah mendidih terus karena dia udah mendidih lama terus aku matiin terus aku tuang ke cetakan biar adem dulu kalau udah adem baru dimasukin ke dalam kulkasnya biar ini biar enak ini lanjut aku mau ngerebus ceker ini aku ngerebus ceker nya pakai doang salam sama di serai terus aku kasih garam juga cuma nggak aku videoin pas lagi ngasih garamnya lanjut ini udah siang ya udah aku udah selesai merubus ceker dan disini aku lagi mau masak cekernya ini si agar-agar nya belum dingin makanya belum aku masukin kulkas terus aku disini mau ngeblender si cabai ngeblender si cabai disini aku si bawangnya aku potong-potong dulu sama si cabai nya aku potong-potong terus aku kasih air ya anakku yang mau ngeblender dia kalau misalkan mamanya lagi ngeblender apa aja dia pasti seneng banget nyalain blender dan matiin blender itu makanya disini anakku yang mencet ngeblendernya udah selesai blender bumbu isi blendernya aku taruh lagi ke tempatnya lanjut aku disini mau masak yang aku mau masak ceker dulu ini kan aku kan ngeblender bumbunya itu kan nggak pakai minyak ya jadi si bumbunya aku tuang dulu ke wajan jadi nggak langsung aku kasih minyak karena eh apa namanya airnya masih banyak nah ini disini udah udah mateng terus aku baru aku kasih minyak itu minyaknya dari wajan dari wajan yang satu lagi karena minyak bekas ini lanjut disini aku tuangin ceker nya karena si bumbunya udah udah mateng udah mateng terus aku kasih air di sini videonya aku potong-potong yang orang kalau kebanyakan tuh ke kanjangan seperti biasa ini aku kasih kecap disini aku kasih kecap sedap karena aku belum belanja bulanan jadi aku beli kecapnya tuh masih ngeteng-ngeteng gitu ini lanjut disini aku kasih bumbu seperti biasa ya si garam kasih roiko si gula merah terus kasih mecin juga seperti biasa mecin itu nggak pernah ketinggalan kalau aku kalau lagi ada ya aku kasih ini dia mecin nya ini lanjut udah mau selesai disini aku mau goreng ikan bawal untuk anakku aku gorengnya cuma satu karena eh yang makan cuma anakku doang karena aku makannya pakai ceker oke ini cekernya udah mau mateng dan ini juga ikannya juga udah mau mateng oke sekian dulu video dari aku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati